Gue anggap Irfan udah kayak adik gue sendiri Makanya setiap dia bikin kesalahan selalu gue tegur Gue tegur bukanlah gue sayang sama lo Irfan juga dari kecil sudah hampir sama Kita jangan kita melihat ke atas, ke sandung Kita melihatlah ke bawah Ada pun orang yang membutuhkan kita Apa yang kita bisa, ya kita tolong Kalau untuk kepribadian mas Irfan ibu Anaknya gimana sih, terbuka gak sih sama orang tua? Dia terbuka sama ibu, apapun itu dia terbuka Dia tidak pernah menyakitin ibunya Dia sangat sayang sekali sama ibunya, mungkin sama adiknya Tapi tentunya ibu bangga banget ya melihat anak ibu Sekarang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain tentunya Sesama kita manusia ini memang kita harus ada membantu Kalau kita tidak punya harta, kita hati Saya selalu saya tanamkan di anak saya seperti ini Seperti itu ya Sayang sama orang tua ya, mudah-mudahan dapat sembuh ya Iya, ada anak soleh ya Ibu nonton tiko dimana? Bukan di TV Seringnya nonton tiring ini Kok ibu nangis? Enggak, jarang-jarang ya Anak kayak gini Terbaru ya Terbaru nih bisa ketemu ya Bisa ngurusin ibu ya Biar ibunya cepat sembuh ya Sehat ibunya Biar sehat ya Dipeluk dong bu, cikonya bu dipeluk bu Iya, ibu nonton tadi Ibu, harapan ibu nonton tiko ini Anak-anak ibu pengen jadi kayak tiko gitu kan ya Iya kan Anak-anak gitu ya Anak soleh ya Anak soleh ya Anak soleh Ibunya sampai belasan tahun ya Iya, Masya Allah Tiko digrebek ibu-ibu Ini daerah mana nih ibu? Sukatani Rajuk Sukatani Rajuk ya Wondok Permai Gimana tiko perasaannya? Gak nyangka sampai sini Gak nyangka ya Keluar semua teman-teman Inilah keseruan kita makan empe-empe Eh, empe-empe apa-apa sih namanya? Mama Ini apa namanya tadi yang aku makan? Ini namanya tewan Tewan sama Astaleban Sama empe-empe telur Sama pudi dodol agar Oh, itu Tadi enak banget, Mak Abis tapi gak tau namanya Alhamdulillah Kalau doyan nanti tinggal telpon ya Tinggal calling, Mak Mau ke Tangerang Bikin lagi nanti Sudah pada habis tuh teman-teman tuh Tuh, habis semua Tuh, warnin apa lagi? Saya mau nyobain gitu lagi tuh Puding, puding Jadi teman-teman Kita makannya udah selesai Saatnya kita pengen tanya-tanya Kepribadian Bang Irfan sama Ibu Leni ya? Nani Oh, Nani Ya, Ibu Nani Ibu lagi telponan ya? Nani Oh, enggak ya Ibu, boleh gak Deni ngobrol sama Ibu? Boleh Boleh ya? Ibu, perasaannya gimana sekarang? Perasaan Ibu sekarang ini rasa lega, rasa bangga Sama Irfan, dia bisa Ya, apa ya Dia bisa mandiri sendirilah hidupnya Bermanfaat buat orang lain gitu ya Bermanfaat buat orang lain Dia bisa ngebantu Tiko Ibu, senang banget Senang ya? Iya Itu adeknya Bang Irfan? Iya Oh, siapa namanya? Usman Oh, usman itu cantik banget ya Usman Iya Berarti Ibu anaknya ada berapa, Bu? Ada dua Ada dua? Bang Irfan sama? Ini Kalau ada sama tiga Tapi satu Baguguran Hmm, gitu Adek di bawah Irfan Iya Jadi teman-teman Ini sosok Ibu Bang Irfan Atau biasa dikenal Bang Brew Bu, saya kan sering denger tuh Bang Irfan sering bercerita Katanya Kehidupan Bang Irfan juga Tidak jauh Seperti Tiko Sering kayak gitu Di video dia Sering cerita Di channel manapun Boleh gak sedikit Tanya ke Ibu? Boleh Boleh Namanya ya Semua orang pasti ada Punya masa lalu ya Iya Kalau si Irfan ya Hampir memang Sama dengan si Tiko Cuma ada perbedaan aja Sedikit ya Kalau si Irfan memang Ya karena Ibu kan suaminya Manado ya Cukup jauh Oh jauh Iya Jadi kalau dulu kan Memang Bapak Irfan kan Seorang penyanyi Hmm Seorang penyanyi Jadi ya Karena Dimana ya Keluarga itu pasti ada yang Cocoknya Pasti ada yang gak cocoknya Di dalam segi rumah tangga Ya Betul Saya sama bapaknya si Irfan Ya 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 Yang Yang Sembilan tahun Rumah tangga saya Sembilan tahun Si Irfan waktu itu Ditinggal bapak Kelas 2 SD Hmm Hmm Kelas 2 SD Terus si Irfan pada saat itu Lagi sekolah itu kan Pengen diambil Sama bapaknya Hmm Hmm Bapaknya pengen bawa ke menadu Hmm Tapi saya Enggak Saya bilang Daripada saya Kehilangan anak Lebih banyak saya Kehilangan suami Oh gitu Ya Allah Itu Jadi Setiap Kali Irfan Belum masuk kelas Ibu Enggak bakal tinggalin Si Irfan Hmm Karena bapaknya selalu Apa ngincer si Irfan Di depan Sekolah Oh ya Allah Mau dibawa Irfan ke menadu Jadi ya itu Ibu bilang Karena bapaknya Mau bawa Pindah ke menadu Sebetulnya kami Tidak ada Apa Masalah Tidak ada masalah Cuman ya Beda pendapat aja Hmm Ya Gak pernah bapak si Irfan Orangnya penyabar Hmm Gak pernah marah Gak pernah apa Cuman Karena dia Dia nyanyinya Waktu dulu Di Jakarta ini Kan dia Kalau sekarang KDI Ya Kalau dulu Di RCTI Oh gitu Lomba Ah Juara terus tuh Lomba Nah setelah itu Dia sudah Gak lagi Jadi Sejak bakar-bakaran Tahun berapa Itu Waktu bakar-bakaran Terus bapaknya Kerja di kapal Pelayaran Pelayaran Bapaknya sering pulang Ke Manado Itu ya Akhirnya Dia Apa Buka studio sendiri Nyanyi Akhirnya dia Terkenal lah Di Manado Oh di Manado Terkenal Terkenal dia di Manado Kalau boleh tahu Siapa nama bapak bu Nama bapak itu Muhammad Taslim HB Hmm Di Youtube pun ada Di Youtube ada Iya Ya Allah Ternyata Bapak Bang Irfan Teman-teman Penyanyi terkenal Iya Oh gitu Tapi untuk saat ini Apakah sering ada Contactan sama bapak bu Kalau si Irfan Nggak pernah lepas contact Sama bapak Iya Selalu dia Telepon-teleponan Selalu itu Dan dulu juga bapaknya Masih sering Ngirim Buat biaya sekolah Irfan Masya Allah Itu aja Cuma ibu yang nggak mau Dibawa pindah ke Manado Karena orang tua ibu Ya nggak boleh Hmm Ya Itulah Akhirnya Ibu Dengan Berat hati Ya Harus memilih Iya Jadi ibu Lebih baik Ibu tinggal Di Tanjir Berarti Ibu asli Asli mana Palembang Asli Palembang Waduh Asli Palembang Teman-teman Kita asli Palembang Ya itulah Makanya si Irfan Begitu melihat si Tiko Dia cerita sama saya Cuhan Gini Dia sedih Dia kepengen Menangis Katanya ya Kata saya Ya kalau kamu bisa bantu Ya kenapa tidak Masya Allah Bantulah Ya Bantulah Kata saya Kalau kamu sebisa Kamu Kalau kamu nggak bisa Bagaimana caranya Atau kehidupan kamu sendiri Belum layak Saya begitu Tapi bagaimana caranya Supaya Bagaimana si Tiko Bisa dibantu Dan dari Kegelapan Itu saja Saya bilang Si Irfan Tapi tentunya Ibu bangga banget ya Melihat anak ibu Sekarang mungkin Bisa bermanfaat Buat orang lain Tentunya Sama kita manusia Memang kita harus Saya membantu Kalau kita tidak punya Harta kita hati Betul Seperti itu Saya selalu Saya tanamkan di anak saya Seperti ini Seperti itu ya Maupun Irfan Maupun ini Kita tidak punya Harta anak Tapi kita harus Saya hati Masya Allah Dan itu kita Jangan kita melihat Ke atas Kesandung Kita melihatlah ke bawah Ada pun orang Yang membutuhkan kita Apa yang kita bisa Ya kita tolong Ya Allah Kalau untuk Kepribadian Mas Irfan nih bu Anaknya gimana sih Terbuka nggak sih Sama orang tua Oh dia terbuka Sama ibu Apapun itu dia terbuka Dia tidak pernah Menyakitin ibunya Dia sangat sayang Sekali sama ibunya Mungkin sama adiknya Alhamdulillah Ibu juga bangga Ya punya Irfan banyak disini Lingkungan Ya teman-temannya Banyak yang pada Minum Pada mabok Pada yang nggak jelas Tapi Irfan Selalu ibu tanamkan Irfan Kamu Kalau kamu bergaul Sama orang Yang jual minyak wangi Kamu ikutan wangi Kalau kamu bergaul Sama pemabok Pastinya kamu Bergaul sama orang pintar Kamu pasti jadi pintar Jadi Mama hanya tiga pesan Tiga pesan ini Ini yang harus Kamu camkan Untuk masa depan Kamu sendiri Ya kamu harus Berdikari sendiri Betul Karena kamu udah dipecil Sudah ditinggal sama papa Terus selalu saya tanamkan Tapi Alhamdulillah Sihkan dari SD SMP SMA Dia Alhamdulillah Dia nggak ini Sampai Di bangku kuliah pun Dia Alhamdulillah Sampai kuliahnya pun Orang-orang Bayar sendiri Tapi Mama aja yang bayar Ke Kampus Sampai dia semester Lima Ibu Terus bayar ke kampus Karena dia Nggak mau ke belakangnya Ibu Itulah Itulah Bang Irvan Tadi juga Sedikit kita Berbincang-bincang Sama Bang Irvan Ketika perjalanan Kesini ya bu Itu Bang Irvan Menceritakan Katanya Bang Den Kalau saya mah Baru ketahuan Ngerokok itu Belum lama Belum Karena saya Nggak boleh Dia merokok Iya bener bu Iya Dari SMP Dia pernah merokok Rokok itu Ibu ambil Bu cecalkan di bibirnya Jadi dia merokok Hanya baru beberapa bulan ini Dia terus terang Akhirnya Karena Kalau dia pulang Nggak pulang itu Kebauan di bajunya Ya Kebauan rokok Saya marah Irvan Jujur sama mama Kenapa ma Baju kamu bawa rokok Kamu merokok Tusang sama mama Sekarang pun Mama nggak bisa Mengakang kamu Kok kamu sudah dewasa Tapi segala sesuatu itu Kamu harus bilang Iya ma Tapi kan mama selalu Melarang kamu merokok Ipan nggak mau Menyakitin hati mama Hanya itu dia Tapi boleh ya ma Diizinin Iya Mama izinin merokok Tapi jangan terlalu banyak Rokok itu kan Merusak paru-paru Betul Itu aja Saya selalu ngasih Notasi sama anak ini Yang Yang baik-baik Oke teman-teman Mungkin sekian dulu Karena ini tuh Udah azan maghrib Mungkin ibu mau Sholat maghrib dulu Terima kasih banyak ya bu Untuk Perbincangan kita Mungkin kayak gitu aja Teman-teman Ibu sehat-sehat ya Terima kasih banyak Sehat selalu ya bu Terima kasihnya Kalau nggak pernah Menggapikan Ipan belum tentu Seperti ini Semuanya itu Udah kendak Allah Semuanya udah jalan Allah semua Ipan juga dari kecil Sudah Hampir sama Nampir sama Setikit Tapi Ipan sudah Jual Ipan juga Jalan Ipan juga Nggak pernah putus asa Mama selalu Mendukung Ipan 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 sudah terbaik Dan terhitung Sekarang Ipan sudah berhasil Mama bersyukur Mama nggak minta apa-apa Yang penting Ipan sehat Ipan senang Ipan dan bisa Apa yang Ipan lakuin Itu aja Mama nggak boleh Tingin dengan apa-apa Tingin dengan apa-apa Sudah Anak-anaknya Sukses Mama juga sudah keluar Nggak tahu Kapan Kita pasti Ngembali Kalau Ipan sukses Ada yang sukses Itulah Keinginan Mama Terima kasih Bang Nafi Ipan yang telah menuntun Ipan selama ini Ibu nggak bisa Ngembalas Nafi Apapun itu Ibu nggak bisa Kalau bukan Bang Nafi Mungkin Ipan nggak bisa Seperti ini Ibu banyak sekali Terima kasih Sama Bang Nafi Terima kasih Ipan Ipan Sampai Ipan Sukses Sekarang ini Bisa Bisa Bales Biasanya Ibu hanya Mendoakan Semoga kalian Semua sukses Amin Amin Itu aja Bang Nafi Bang Nafi Ada yang mau ucapin buat ibu Tadi kan ibu yang ucapin Sekarang Bang Nafi Ucapin dong buat ibu Apapun Ipan lakuin Apapun Ipan Kerjain Cuma pengen Bikin Mama bahagia doang Amin 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 Semoga ini menjadi inspirasi Buat yang nonton Video ini Atas kesuksesan Bang Irvan Atas doa juga dari ibu Yang mungkin setiap malam Dirikan sholat Doain anaknya Dan hingga sampai saat ini Bang Irvan sudah mencapai titik kesuksesan Semoga kita semua Segera menyusul Bang Irvan Amin 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 Karena gue kesel, gue bencing gak Gue ngomel sama lo ketika lo bikin serangan Karena gue sayang sama lo Gue tanya lo jadi orang yang berguna Buat keluarga Susah buat nyokap lo Yang pernah kecewakan orang tua Karena apapun yang kita raih di dunia ini Semua berkat doa orang tua Selagi kita, orang tua masih ada Bahagia dengan orang tua Senangin apapun itu Bahkan lo korbankan apapun buat orang tua Semoga lo korbankan RAPTV, good job Yes, sukses Sukses buat semuanya Berkat buat semuanya Terima kasih semuanya ya Terhubungannya terhadap Irfan Semua Terus doa-doa kalian semua Kerjasama kalian semua Kalau gak saling dukung kan Gak mungkin kalian bisa bersatu Betul Makasih ibu Capa terima kasih Banyak banget terima kasih Gak bisa ibu Kap-kap lagi itu kamu Bang Dhafi Ibu bersyukur banget Ibu banyak sekali Untuk berterima kasih Ibu gak bisa apa yang harus Ibu baras Semoga Dhafi panjang umum Amin Amin Tuhan sehat Banyak rezeki yang berlimpah-limpah Gandah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Tuhan yang bisa Membalas Dhafi ya Dhafi ya Ibu gak bisa baras Dhafi ya Tuhan yang bisa baras Dhafi ya Amin 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 ya Allah Ibu Denny izin puluk boleh Karena Denny juga sudah Mau sebulan gak ketemu mama Boleh ya Gak apa-apa Denny Ibu antep sebagai anak ibu semua Iya ibu anak baru ibu Oke teman-teman Mungkin seperti itu aja Keseruan kita Berkunjung ke rumah Bang Brew Tadi juga seru banget Ada suka Ada duka Ada tangis Ada tawa Dan masih banyak yang sudah Menonton video ini Sampai akhir Tentunya Denny akan terus Coba upload Mungkin perkembangan-perkembangan Yang sedang kita lakukan Disini Tidak lupa juga Terima kasih Buat Bapak RT Pak RT terima kasih banyak ya Sama-sama Iya Sudah mau ikut kesini Ikut ngedampingin kita Teman-teman Jadi kalau ada RT itu Aman kemana-mana Ya salam Amin Ya mungkin kayak gitu aja lah Perjalanan kita Ini Tiko juga masih Ngedriverin Karena Tiko itu adalah Pembalap teman-teman Dimana dia tuh Nggak pernah capek Gitu aja dari Denny Mungkin bila ada tutur kata Dari Denny yang salah Atau kurang berkenan Di telinga Semua teman-teman Yang ada disini Mohon dimaafkan Denny pamit undur diri Wabillawil Taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax